Ini itu ada tulisan bidaya harafah, itu perbatasan harafah ya. Ini bisa lihat, ini persiapan-persiapannya ya. Kita intip ya, kita intip ke dalam. Nah inilah harafah ya, tempat dimana nanti tanggal 9 Ndul Hijah, Jama'ah itu akan melaksanakan hukum dan jutaan tahun ini. Ini kita persiapan-persiapannya memang dikebut ya, menjelang pelaksanaan haji di tahun 2022 ini ya. Memang tahun ini memang faktor kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan yang sangat diprioritaskan oleh otoritas kementerian haji dan usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel saya Masawi. Alhamdulillah saat ini saya berada di salah satu tempat dimana Jama'ah Haji melaksanakan inti daripada rukun haji yaitu wukuf. Dan nanti ketika tanggal 9 Ndul Hijah, semua Jama'ah Haji akan berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan rukun haji. Dan saya ditemani oleh Azani Channel. Dan saya akan melihat bagaimana persiapan-persiapan di Arafah ini, tempat Jama'ah Haji melaksanakan rukun haji. Ini ya, kita sudah berada di Jabal Rahmah. Nah, itu ada Loha dalam bahasarnya, dalam bahasa Indonesia ada Papan ya, Jabal Rahmah, Masjid Namirah, dan di sana ada Bidayah Arafah atau Arafah Stad Hill. Ini merupakan petunjuk bahwa inilah perbatasan antara di luar Arafah dan Arafah. Nah, bisa kita lihat di depan itu sudah terjadi persiapan-persiapan pembangunan untuk pelaksanaan haji tahun ini ya. Masya Allah. Jadi, pada intinya, kalau kita lihat, para pekerja di sini apa ya, mengebut ya, mengebut atau mempercepat mempercepat pekerjaannya ya, nanti biar selesai tepat pada waktunya. Karena apa? Ini tinggal sebentar lagi, ini haji sudah dimulai. Jama'ah Haji akan datang ya. Kurang lebih masih ada waktu satu bulan. Dan kita lihat, ini kondisinya para pekerja yang ada di kawasan ini ya. Ini itu ada tulisan Bidayah Arafah. Itu perbatasan Arafah ya. Ini kita lihat. Ini persiapan-persiapannya ya. Kita intip ya, kita intip ke dalam. Nah, inilah Arafah ya. Tempat di mana nanti tanggal 9, Ndul Hijah, Jama'ah itu akan melaksanakan wukum dan jutaan. Tahun ini sekitar 1 juta jama'ah ya akan melaksanakan haji. Dan di sinilah Arafah ya. Arafah, tempat di mana jama'ah melaksanakan wukum. Sekarang terjadi persiapan-persiapan. Ini pembangunannya, bisa kita lihat. Ini tanahnya dikeduk, mau dipasang puffing baru, ditanam kabel-kabel baru. Karena nanti di sini akan dipasang AC-AC yang terbaru ya. bukan saja dari watercaller yang cuma air untuk media pendingin. Tetapi nanti langsung air conditioner ya. Atau AC ya. Yang apa itu? Yang inverter ya. Inviter itu yang hemat listrik ya. Ini situasinya persiapan-persiapan yang ada di Arafah ini ya. Karena Arafah ini sangat luas, nanti saya akan mencoba untuk berkeliling menggunakan mobil saja ya. Untuk biar bisa secara luas saya melihat persiapan-persiapan pelaksanaan haji khususnya ini di Arafah. Di Arafah ini jamaah haji nanti akan berkumpul biasanya mulai pagi tanggal 9 Duhijjah dan sampai maghrib waktu maghrib jamaah haji nanti beranjak menuju ke Musdalifah. Dan di sini adalah hukumnya salah satu rukun ya. Jadi jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji di sini kalau tidak bisa melaksanakan haji di sini haji ini tidak sah. walaupun orang yang sudah sakit ya, sakit bahkan koma atau sakit berat nanti tetap didatangkan ke sini menggunakan ambulannya atau yang dikenal dengan wukum safari. Nah ini suasananya ya. Ini di Arafah. Oke, untuk selanjutnya saya akan mereview kawasan ini ya melihat bagaimana persiapan-persiapan pembangunan tenda untuk persiapan kawasan jamaah haji untuk melaksanakan hukum haji ini khususnya di Arafah. Dan ini salah satu kantornya ya. Ini kantor kontraktornya ya. Kontraktornya yang membangun pembangunan di kawasan Arafah ini ya. Dan coba sedikit saya akan mengintip rencana pembangunan di sini seperti apa sih? Ini ada suatu gambaran miniatur yang disediakan oleh kontraktornya. Ini di depan saya ini adalah Jabal Rahmah ya yang biasanya jamaah berkunjung. Nah ini nanti dibangun seperti ini. Ditata seperti ini. Kemudian Arafah nanti akan dibangun seperti ini. Jadi ini sudah sudah digambar ya. Ini gambaran Arafah itu seperti ini nantinya. Ini dibangun tenda-tenda seperti ini. Allahabarualillah. Inilah gambaran Arafah ya. Ini di salah satu gambarnya ya. Dari kontraktor ini. Oke untuk selanjutnya saya akan menelusuri kawasan Arafah ini menggunakan mobil agar jamaah yang pengen tahu ya gambaran Arafah tempat jamaah melaksanakan inti daripada Rukun Haji yaitu Wukuf. Bismillahirrahmanirrahim. Oke untuk selanjutnya saya akan melihat persiapan haji di tahun 2022 ini di Arafah. inilah suasana para pekerja yang sedang mempersiapkan ya. Ini masuk pekerja ini mempercepat ini ya pembangunan-pembangunan ini. Karena ini diburu waktu ya. Tinggal beberapa bulan lagi. Ini pelaksanaan haji akan dimulai ya. Ini ya saya akan memepet lagi ini. Masya Allah pekerja ini walaupun dipanas terik ini hampir jam 12 siang pekerja ini juga ngebut ya. Ngebut agar nanti ini tepat pada waktunya ketika jamaah nanti menuju ke Arafah ini semuanya terselesaikan. Masya Allah sepertinya ini pembangunan-pembangunan yang modern ya. Karena disini ada fafing ada semen dan segala macam. Masya Allah terbaru Allah mudah-mudahan dengan pembangunan yang modern ini nanti pelaksanaan haji tahun ini nanti lancar aman selamat sehat kemudian mudah-mudahan kita doakan semuanya haji yang makbul yang mabrul yang diterima oleh Allah swanahu wa ta'ala Masya Allah tabarakallah inilah situasi dan kondisinya ya Allah Akbar jadi sepertinya ini berbeda persiapan tahun ini ya ini seperti fafing-fafing dan nanti jamaah lebih nyamannya bukan saja fafing nanti di atas fafing nanti akan digelar karpet juga karpet yang empuk AC yang dingin jadi tahun ini termasuk jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji ini termasuk insya Allah akan nyaman ya karena apa jumlahnya yang 50% tentu saja kapasitasnya yang biasanya itu satu tenda 20 orang akan dikurangi menjadi 10 orang ini salah satu kantornya ya kantor keamanannya safety safety unit ini dan sepertinya toilet-toiletnya juga sudah dibangun ya direnovasi juga Masya Allah ini toiletnya ya ini di depan itu toilet-toiletnya juga dibangun ya saya akan zoom ini toilet-toiletnya ini nah itu toilet-toiletnya sudah direnovasi sedemikian rupa ya Allah dan tidak lupa ya dari tanah harfah ini tempat yang salah satu tempat mustajabah ya ketika jamaah haji di tempat ini jamaah diperintahkan oleh Allah SWT untuk memperbanyak doa ya insya Allah doa-doa akan dikabulkan oleh Allah SWT begitu pula di tempat ini jamaah dianjurkan untuk banyak beristighfar ya dan di tempat ini tempat salah satu tempat yang memungkinkan jamaah akan diampuni segala dujah-dujahnya oleh Allah SWT dan sehingga jamaah nanti akan mendapatkan haji yang makbul atau makbrur ini ya kondisinya persiapan-persiapannya jadi ini masih pada intinya masih dikebut ya masih dikebut belum selesai karena apa tahun ini termasuk menjadi percontohan pelaksanaan haji yang terbaik pelaksanaan haji yang aman dan nyaman apalagi masih dalam kondisi ini pandemi ya sehingga masih diterapkan juga protokol-protokol COVID-19 disini nanti terutama menggunakan masker banyak disediakan hand sanitizer dan banyak disediakan tempat-tempat tercuci tangan ini salah satu persiapan-persiapannya ya Masya Allah Tabarakallah ini masih oh ditanamin beton-betonnya ini akan dijadikan tiang nantinya ya tiang untuk tenda ya Insya Allah nanti akan dijadikan tenda permanen disini sehingga jamaah itu akan lebih nyaman melaksanakan ibadah haji ini ya persiapan-persiapannya memang dikebut ya di menjelang pelaksanaan haji di tahun 2022 ini ya memang tahun ini memang faktor kenyamanan keamanan keselamatan dan kesehatan yang sangat diprioritaskan oleh otoritas kementerian haji dan umrah Arab Saudi ya Insya Allah Tabarakallah dan sepertinya nanti tenda-tenda yang digunakan di kawasan Arafah ini yang banyak adalah di sekitaran Masjid Namirah dan Jabal Rahmah Insya Allah dan Jabal Rahmah itu sendiri saat ini sedang diadakan renovasi besar-besaran juga ya dan Insya Allah ini tepat waktunya menjelang pelaksanaan haji nanti akan selesai ya dan sekarang sedang dikebut oleh para pekerjanya ini mungkin ribuan pekerja yang diterjunkan di Arafah ini ini tinggal beberapa bulan lagi saat ini tinggal satu bulan setengah sekenal empat puluh hari pelaksanaan ibadah haji akan dilaksanakan di Arafah ini Arafah ini salah satu ritual haji yang sangat pokok dan pentingnya utamanya karena ini salah satu inti daripada Rukun haji yaitu Wupuf inilah situasi dan kondisinya dan di depan itu adalah kawasan Jabal Rahmah dimana Jemaah Umroh ataupun Jemaah Haji nantinya akan berkunjung kini berziaroh ke tempat pertemuan Adam dan Siti Hawa dan sekian tanya kali ini mudah-mudahan bisa memberikan wasa manfaat para pesa semuanya jangan lupa apabila kalian juga tanya-tanya silahkan share ke media sosial seperti pas dan sebagainya dan jangan lupa memberikan channelnya Az-Zani Channel Az-Zani Channel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masyawi melaporkan dari Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah